Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama islam Di video kali ini sahabat kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk sahabat semua ketahui Yaitu kita akan membahas tentang sejumlah ciri makanan minuman yang halal dan juga toyib Atau makanan halalun toyibun Nah sebelum kita bahas satu persatu apa saja sih dari ciri makanan minuman yang halal dan juga baik Maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel dunia muslim Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial sahabat semua Agar channel kami ini menjadi channel dakwah untuk memberikan motivasi inspirasi bagi kita semua Terima kasih, Jazakallah Makanan sehat dan seimbang sesuai petunjuk Al-Quran dan Al-Hadith Merupakan makanan yang halal dan juga toyib Lantas bagaimana sih ciri-ciri makanan dan minuman tersebut Itu yang pastinya menjadi pertanyaan kita semua Allah SWT sudah memerintahkan kepada kita semua sebagai hambanya Untuk memilih makanan halal dan toyib atau baik untuk dikonsumsi Dan juga mengharuskan menjauhi makanan yang memang diharamkan dari Al-Quran maupun Al-Hadith Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi Yang artinya Dan makanlah makanan yang halal lagi baik Dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya Surah Al-Ma'idah ayat 88 Makanan dan minuman yang halal sahabat Dipastikan akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi tubuh manusia Nah selain itu sahabat Makanan dan minuman yang halal akan memberikan manfaat Yakni tubuh yang sehat Terhindar dari murka Allah SWT Dan mengundang keberkahan Oleh karena itu sahabat Berikut adalah sejumlah ciri Dari makanan yang sehat Halal dan juga toyib Yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 Versi dunia muslim Ciri-ciri makanan dan minuman halal Seperti dikutip dari berbagai sumber Salah satunya dari NU Online Di website tersebut dijelaskan Bahwa untuk mengetahui halal haramnya jenis barang atau zat tersebut Dan layak dikonsumsi ataupun tidak dikonsumsi Kita bisa mengetahui dengan cara berikut ini sahabat Yang pertama Dari penjelasan dalam Al-Quran dan Al-Hadith Ini pastinya sangat penting Apabila di dalam Al-Quran dan Al-Hadith Makanan tersebut halal Ataupun haram Maka sudah sangat jelas bagi kita semua Jika halal maka layak dikonsumsi Dan termasuk makanan halal atau toyiban Namun apabila diharamkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadith Maka sebaiknya dijauhi Selanjutnya kedua Tentang kemanfaatannya bagi pertumbuhan kesehatan manusia Nah ini pastinya sangat penting sahabat Dikarenakan makanan Janganlah makanan yang biasa saja Akan tetapi bisa memberikan kesehatan bagi tubuh manusia Selanjutnya nomor tiga sahabat Makanan dan minuman itu tidak merusak badan Akal maupun pikiran Nah yang menjadi salah satu ciri makanan dan minuman yang halal Yaitu makanan dan minuman ini memang tidak merusak badan Tidak merusak akal maupun tidak merusak pikiran kita Maka apabila ada makanan atau minuman yang bisa merusak akal pikiran dan badan Maka wajib hukumnya untuk dijauhi alias hukumnya haram Selanjutnya nomor empat Tidak kotor Najis dan tidak menjijikan Nah ini sangatlah penting sahabat Ketika kita mengkonsumsi minuman dan makanan Maka haruslah bersih Apabila ada yang kotor Maka sebaiknya dihindari alias tidak dikonsumsi Dikarenakan hal ini untuk menjaga Tubuh kita tetap sehat Syarat makanan dan minuman yang halal Tidak hanya ditinjau dari jenis barangnya atau zatnya saja sahabat Tetapi juga dilihat cara mendapatkannya Agama Islam pun mensyaratkan makanan dan minuman yang halal Dilihat dari cara memperolehnya Nah ada beberapa poin Yang pertama Jika diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah Di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain Di antara kamu dengan jalan yang batil Arti ayat di atas sahabat Jika uang yang dihasilkan dari cara yang haram Lalu dibelanjakan untuk makanan Maka akan membuat makanan itu menjadi haram Naudhubillah Selanjutnya nomor dua Jika makanan diperoleh dengan cara riba Juga akan menjatuhkannya ke status haram Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 276 Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyumburkan sedekah Ada pun penggolongannya Makanan dan minuman yang dihalalkan dalam Islam adalah seperti berikut Yaitu semua rezeki yang diberikan oleh Allah Berupa makanan yang baik dan halal Seperti padi, jagung, sagu, gandum, kedelai Dan lain sebagainya Semua binatang ternak juga Kecuali babi dan anjing Seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbonan, untak Dan lainnya merupakan yang halal Kecuali yang dua tadi Sahabat babi, anjing, dan yang dianakannya Nah selain itu Hasil buruannya ditangkap oleh binatang yang telah dididik Untuk berburu juga halal Semua jenis madu halal Yang termasuk makanan halal lainnya adalah Semua jenis minuman yang terbuat dari baannya halal Seperti air kopi, air teh, sirup, jus buah, dan lain sebagainya Kita mengasuk ke bahasan selanjutnya Sahabat Ciri makanan dan minuman yang toyib Selain halal Maka makanan serta minuman tersebut juga harus toyib Atau baik untuk dikonsumsi Hanya saja tentang ketoyiban makanan dan minuman ini Ada perbedaan pendapat dari kaum ulama Seperti dikutip dari kitab Karangan Kiai Ali Mustafa Yaqub menjelaskan Bahwa ulama berbeda pendapat Terkait kriteria suatu makanan yang disebut dengan toyib Maka ada beberapa persyaratan di bawah ini Yang pertama Makanan disebut toyib atau baik dikonsumsi ketika makanan tersebut Tidak membahayakan fisik dan akal Pendapat ini disampaikan Imam Ibn Kathi dalam kitabnya Tafsir Quranul Azim berikut ini Sesungguhnya Allah membolehkan kepada makhluknya Untuk mengkonsumsi apa saja yang terdapat di muka bumi ini Selama dalam kondisi halal dari Allah dan toyib Artinya makanan tersebut dinilai baik Dan tidak membahayakan fisik dan juga akal Selanjutnya nomor dua Makanan disebut toyib apabila makanan tersebut mengundang selera Nah pendapat ini disampaikan oleh Imam Shafi'i dan ulama lainnya sahabat Maka makanan toyib itu yang bisa menggugah selera setiap individu Selanjutnya yang terakhir Nomor tiga Makanan disebut toyib apabila makanan tersebut halal Tidak najis dan tidak diharamkan Dalam Al-Quran maupun Al-Hadith Nah pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik dan Imam At-Tobari sahabat Maka yang disebut dengan makanan yang toyib adalah makanan yang halal Tidak najis dan tidak diharamkan Dari tiga pendapat ulama di atas Kriteria makanan disebut toyib apabila makanan tersebut halal Tidak najis dan tidak diharamkan Serta mengundang selera Dan tidak membahayakan fisik dan juga akal manusia Nah selain kriteria tersebut sahabat Maka suatu makanan tidak disebut toyib sehingga tidak layak untuk dikonsumsi Semoga video ini bisa menjadi reperesi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh